Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan Novi Novi sekarang mau cari nilai T tabel karena video kemarin sudah cari Rx nya T hitung dan sekarang T tabel nah kalau T tabel sendiri itu pakai rumus TINF TINF dari alpha koma DK yaitu derajat kebebasan nah derajat kebebasan disini adalah N kurangi 2 N nya itu banyaknya apa banyaknya responden yaitu 15 dikurangi 2 jadi 30 langsung aja disini sama dengan TINF dari nah disini kan ada alphanya alphanya disini 0,05 ini dari 13 nah ini bisa diperoleh 2,16 kalau T tabel itu pasti sama dari X1 sampai X3 karena rumusnya TINF dan untuk alphanya juga tetap sama 0,05 kemudian DK nya atau derajat kebebasan itu 13 masih sama pasti sama aja jadi kita tinggal copy aja sampai ke X3 nah kita sudah peroleh nilai T tabelnya kemudian kita melihat pada tabel klasifikasi atau pada kriteria ujinya nah untuk mencari untuk membuat kesimpulan bahwa jika T hitung lebih dari T tabel maka instrumennya itu paling tapi kalau T hitungnya kurang dari dari T tabel maka instrumennya tidak paling jadi di uji validitas sudah punya kriteria ujinya gitu sama halnya dengan kemarin itu uji reliable yaitu menggunakan pembac alpha dan spain number nah kalau ini juga punya gitu di validitas instrumen punya kriteriannya coba kita lihat pada X2 kita nah T hitung ternyata disini lebih dari T tabel 2,69 T tabelnya 2,16 artinya X1 ini valid nah kemudian di X2 4,67 untuk T hitung sedangkan T tabelnya 2,16 berarti T hitung lebih dari T tabel artinya instrumen ini valid nah sedangkan di X3 ini hanya ada T hitungnya 1,69 sedangkan T tabelnya 2,16 artinya kalau kayak gini kita lihat pada kriterianya bahwa T hitung kurang dari T tabel artinya ini instrumen tidak valid kita sudah ambil kesimpulan bahwa dari 3 instrumen soal tersebut yang valid itu hanya 2 yaitu X1 dan X2 nah sedangkan X3 itu tidak valid karena T hitungnya kurang dari T tabel nah demikian cara tutorial saya untuk menjawab soal latihan di pertemuan 6 yaitu uji validitas terima kasih semoga bermanfaat dan dapat dipahami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati